Oke temen-temen, jadi sebelum kalian lanjut tonton videonya, kalian jangan lupa subscribe channel ini Karena dengan kalian subscribe, itu kalian bisa buat gue semangat lagi untuk membuat tips-tips profitan yang lainnya ya Dan kalian juga jangan lupa ikutin giveaway 3dcs pas nanti subscribernya udah 1k ya temen-temen Jadi jangan lupa di like, komen, share dan juga subscribe ya temen-temen Oke kita lanjut ke videonya Yo oke temen-temen gue semua, balik lagi sama gue Pak Adil Dan jadi di video kali ini gue akan ngasih tau sama kalian tips-tips profit ya temen-temen Nah jadi untuk tips-tips profit kali ini kalian perlu modal sekitar 40 L aja Dan disini gue akan ngebuat yang namanya blueberry ya temen-temen Nah untuk ngebuat blueberry itu gue perlu 2 bahan yaitu bus seed sama mushroom seed Dan jadi disini gue udah nginyiapin kedua bahan itu ya temen-temen Disini gue udah ngebeli bus seed, gue ngebelinya itu di harga 40 per WL Dan disini gue nge-spend Oh iya disini gue akan ngasih tau dulu Aduh salah pencet Nah disini gue ngebeli sekitar 1000 bus seed Yaitu gue nge-spend di sekitar 25 WL Gue ngebelinya 40 per WL ya temen-temen Nah untuk bahan kedua itu gue udah siapin mushroom seed Disini gue ngebelinya itu sebanyak 1050 mushroom seed Dan disini gue nge-spend di sekitar 14 WL ya temen-temen Dan gue nyarinya itu di 75 per WL Nah kalau misalnya kalian pengen juga misalnya kayak beli 75 per WL Terus kalian beli mushroomnya kan total jadi 1050 Nah bahasnya ada 1000 doang nih Nah kalian bisa beli aja bahasnya 40 lagi ya temen-temen Karena ya sayang-sayang banget kan Kalau misalnya 50 mushroom seed ini di-min aja Makanya saran gue lebih baiknya itu Kayak kalian ngebeli bahas lagi 40 seed ya temen-temen Nah tapi disini gue bakalan pake aja yang ada Jadi ya yaudah disini gue bakalan langsung splicing aja keduanya ya temen-temen Dan bakal jadi yang namanya blueberry Nah untuk blueberry ini waktu tumbuhnya sekitaran 35 menit Yaitu lumayan cepet banget lah Dan ya seperti biasa ya temen-temen Disini gue bakalan skip aja videonya Sampai gue udah selesai nge-splicing ini keduanya Dan nanti gue akan kasih cuplikannya pas gue nge-harvest blueberry-nya ini Dan nanti gue juga bakal kasih tau sama kalian Gue dapet berapa banyak blueberry yang blocknya sama yang seednya ya temen-temen Sampai jumpa Sampai jumpa Nah jadi temen-temen disini gue baru aja selesai nge-harvest blueberry-nya Dan disini gue dapet sekitar Nah tadi gue udah hitung-hitung gue tuh dapet sekitar 2545 blueberry ya temen-temen Nah untuk situnya gue dapet sekitar 170 blueberry seed Nah jadi caranya gampang banget Kalian tinggal tap-tap ini aja ke diri kalian Tapi jangan begitu cepet-cepet karena ada jam segitu Nah pokoknya kalian harus gitu aja Sampai pokoknya semuanya jadi seed ya temen-temen Kalian jangan cepet-cepet Pokoknya kalau misalnya ada seed atau ada jam segitu ya Kalian diemin dulu jangan langsung tap-tap-tap terus Dan ya disini gue bakal skip aja videonya Sampai gue udah selesai nge-tap-nge-tap ini semua ya temen-temen Dan nanti gue bakal kasih Ya pokoknya gue bakal balik lagi Kalau misalnya blueberry ini udah jadi seed semuanya temen-temen Nah jadi temen-temen disini gue baru aja selesai Kayak nge-tap-nge-tap yang blueberry-nya temen-temen Dan disini gue itu total dapet sekitar 871 blueberry seed ya temen-temen Dan disini gue bakal setting harga di 18 per WL Dan ya jadi disini gue bakalan jual blueberry-nya dulu di discord server ihemu ya temen-temen Dan ya gue akan balik lagi Kalau misalnya blueberry seed-nya ini udah laku semua Nah temen-temen jadi disini blueberry gue udah sold semua Dan disini soldnya cepet banget Nggak ada sampe 10 menit udah langsung sold semua Kayak rasanya baru gue costing bentar Terus langsung habis semua gitu loh Pas gue cek lagi growtopia Udah tanpa lama-lama lagi disini gue bakal collect aja WL di dalam funding machine ya temen-temen Disini sisa 7 seed dan gue dapet sekitar 48 WL Nah jadi disini gue bakal bahas semuanya Nah jadi untuk bahan-bahannya ya kalian perlu dua doang yaitu bus seed sama mushroom seed Untuk caranya ya kalian tinggal spice-in kedua seed-nya itu tadi Dan bakal jadi yang namanya blueberry ya temen-temen Nah jadi disini bus-nya itu gue beli sekitar 1000 seed Gue ngebelinya 40 per WL dan disini gue nge-spend sekitar 25 WL Untuk mushroom-nya disini gue nge-spend Eh gue beli di 1050 seed dan gue belinya itu di 75 per WL Dan disini gue nge-spend sekitar 14 WL ya temen-temen Jadi total modal gue yaitu 38 WL Dan tadi gue dapet sekitar 48 WL Dan clean profit gue 9 WL ya temen-temen Ini clean profit-nya dikit banget Jadi menurut gue kurang worth it buat kalian Kalau mau mungkin kalian kayak buat dari yang daisy dicampur sama rose Nah itu bakal jadi poppy Dan ya pokoknya kalian lanjutin terus aja Kalau dari sini soalnya rada Menurut gue kurang worth it Satu lagi alesannya itu karena Kayak nyari bus yang 40 per WL itu lumayan rada hard Tapi cuman clean profit-nya itu 9 WL Jadi ya menurut gue kurang begitu worth it ya temen-temen Jadi disini gue pengen ngasih tau Jadi disini gue pengen kayak ngasih tau aja sama kalian Kalau misalnya kalian langsung beli kayak gini tuh Ya profit-nya cuman segini doang Nah menurut gue gak begitu worth it dengan kayak nyari bahasa yang susah Dan kalian gue saranin kayak Ya itu kebebasan kalian mau ikutin apa enggak Intinya disini gue udah ngasih tau ya sama kalian Ini worth it atau enggaknya Dan ya jadi disini gue bakalan drop-drop dulu aja Modal sama clean profit-nya ya temen-temen Nah disini modal gue itu sekitar 39 WL Dan gue dapet ya 9 WL doang Dan ya kita bersyukur aja sih Kalau misalnya dapet berapa aja Nah tapi kan gue cuman mau ngasih tau aja sama kalian Kalau ini tuh gak begitu worth it Oke Ya kalian bisa coba yang lain aja Dan ini WL sisa yang video kemarin ya temen-temen Karena masih belum cukup buat beli neon party cap Jadi disini Yaudah gue bakal closing aja disini ya temen-temen Dan ya mungkin segitu dulu aja video gue kali ini Jika kalian suka soal video ini Kalian bisa like, komen, dan juga subscribe ya temen-temen Dan jika kalian setuju lagi Gue bakal buat kayak eksperimen-eksperimen gitu Kayak mungkin Salah kalian misalnya kayak gue itu model 1DL Nah gue tinggal nge-splice-in apa sama apa Terus gue jual Itu hasilnya bakal profit atau enggak Nah gue sih rencananya mau buat kayak gitu Tapi di tiktok Nah kalian setujunya gue buat dimana Di youtube atau di tiktok Tolong voting ya temen-temen Atau gue bakal post di dua-duanya Oke kalau ada yang kayak suka Ya kalian bilang aja Kayak mungkin buatnya di youtube Atau di tiktok ya kalian bilang aja Kayak atau dua-duanya Ya terserah gue ngikutin kata kalian aja Dan ya mungkin segitu dulu aja video gue kali ini Dan ya gue Padil Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih.